Assalamualaikum Mas ini mau coba buatin tutorial singkat ya jadi yang pertama itu laptop yang dipakai itu prosesor Core i9 dengan RAM yang terinstall di dalamnya itu 30GB jadi sebelum kita masuk ke counting yang pertama sudah siapin satu folder latihan ini latihan aja mau ngapain satu di dalamnya itu biasanya kami buat struktur kayak gini ada orto ini adalah sel citratron di dalamnya nih orto abilin satu aja mau nah terus ada shp sepail sepail kebun aja mau abilin satu nah terus split split ini adalah hasil pemisahan blok per blok dari shp ini jadinya seperti ini sesuai dengan blok-blok yang ada di abilin satu aja mau nah terus tik tik ini biasanya kami pakai untuk menempatkan hasil kontingnya nah sekarang kita masuk ke konting terbuka ekor dari sini kita load load dulu ortonya tadi kan ditaruh di d nah ini latihan aja mau ngapain satu klik ortonya kita panggil oke udah tampil semua satu luasan satu link ini keseluruhan kebun aja mau ngapain satu nah setelah dari disini setelah tampil orto ini klik confirm yang disini nah setelah confirm kita baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu load define block jadi disini yang pertama ada menu manual creation manual creation itu kita membuat batasnya itu dengan mendraw sendiri di area sini jadi misalkan blok yang mau di konten itu sebelah sini ini kita draw manual dari sebelah sini kemari sampai dia membentuk poligon tertutup nah seperti ini ikan udah kotak tertutup oke jadi balik lagi kaitannya dengan tadi yang ada file split ini saya report balik hilang jadinya draw yang di blok tadi ini sekarang saya pilih menu yang kedua yaitu import from save file nah kita klik beda tampilannya seperti ini lalu kita pilih select file nah select file ini misal kita milih blok 09A kenapa 09A 09A itu tempatnya disini jadi bloknya enak terus jumlah pohonnya juga masih tegakannya masih utuh fullstein kita coba yang lebih 06A open ya disini tempatnya nah setelah itu ini tidak ada masalah attribute ini nggak ada masalah jadi mau dipilih id nanti mau dipilih blok juga nggak apa-apa setelah itu kita klik save nah begitu di save nanti dia akan langsung menuju ke blok yang dimaksud tadi tampilannya disini nah setelah dari sini tahap selanjutnya tuh klik yang utilize elevation data disini kita nggak ngapain langsung klik aja save nah selanjutnya baru masuk ke sini detect and analyze palm sebelumnya balik dulu ke yang ada muncul centang hijau ini centang hijau ini muncul kalau kita udah di setiap tahunnya kita klik save jadi akan terpaham ada muncul icon cek warna hijau ini oke pada saat kita masuk ke detect dan analyze palm ini nggak diapa-apain nih yang mulai dari detect based on orang orto green biarin sensitivity BZ kami pakai 0,7 analyze anomali ini nggak ada diapa-apain nah setelah kayak gini langsung aja klik detect ini sekarang dilihat jamnya jam 12.28 Oke kita mulai detect proses dia berjalan sini ada muncul tiknya tanda plusnya ini jalan kiri-kanan kiri-kanan nanti videonya saya speed up aja ya biar nggak besar ukurannya sekarang udah 12.29 oke mungkin tadi 20.28 nya udah mendekati detik ke 45 40 atau 50 nah ini udah mau selesai oke nah ini kan udah tertik otomatis semua kita save dulu disini prosesnya save baru kita masuk ke yang tahapan edit result nah disini eh kita lihat dulu di dalamnya ada nggak yang belum tertik misal kebetulan disini oke semua tertik di sebelah sini ini juga nah ini jalan 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 ini jalan kan tertik sementara pohonnya nggak jadi kita klik app remove trees by single click kita klik ini ikonnya akan berubah jadi seperti ini tempatnya nah ini mau kita hapus ini kita klik aja tengahnya klik nah hilang kan baru kita klik pohonnya nggak terklik nah udah masuk ya ini juga jalan ini juga jalan hilang di klik kita cek lagi ini jalan nggak luar nggak luar nggak luar nggak ini enggak enggak juga enggak Oke moga-moga sampai tahap ini udah jelas intinya eten remove lalu klik dimana yang mau diilangin baru klik lagi mana yang mau ditambah atau misalkan tidak ada yang diilangin ya di klik aja dia akan muncul misalkan ini contohnya di sini ada pohon misalnya belum terklik jadi kalau kita klik gini udah dia muncul tiknya Oke kalau udah selesai tahapnya ini kita save save nah udah ter-save ini muncul juga icon centang hijau lalu kita pilih tab selainnya export nah di export ini ingat yang dicentang itu cuma tris center karena kita hanya untuk mengetahui tegakan pohon tapi kalau mengetahui tajuk itu ada tris crown ini juga dicentang nanti yang bulat-bulat ini bulat-bulat hijau ini tajuknya itu ikut-ikut terexport juga terus blok ini enggak pernah kami export enggak pernah dipakai report juga enggak nah yang penting lagi adalah result folder jadi ini file-nya mau ditaruh mana tadi kan kerjanya di D di hati najamuna di sini bisa ditaruh di folder tertik di oke kan setelah oke kita export klik export nah muncul notif seperti ini artinya hasil kerja kita tadi sudah terexport di folder yang di tujuh ini kita oke kan lalu kita close ini enggak usah saya simpan tapi terserah jenengan kalau mau projeknya disimpan di klik save nah terus membuka hasilnya di Arjiz kita buka Arjiz Oke Arjiz sudah kebuka nah biasanya paling mudah untuk mengakses datanya itu dari sini akata log kalau ditempat jenengan belum muncul akata log ke tempatnya di sini nah ini kata log kalau ini di klik akan muncul sidebar ini nah tadi kan kerja di direktori di foldernya itu latihan aja mau uplink 1 kalau mau nampilkan ortonya dulu ini kita klik tarik sini muncul terus yang kedua kita klik lagi shp shp uplink 1 seluruhan kita taruh di bagian atasnya karena kalau ditaruh di bagian bawahnya kayak gini enggak muncul ini harus di atas sini nah lalu kita munculkan dulu blognya label ini kan muncul blognya tadi kita ngetik di 09A ini biar hilang yang ininya backgroundnya itu kita halo ini biar cas warna pakai merah tuh terus tulisan blognya tadi labelnya itu disini kita rubah warnanya menjadi putih nih kau jadiin putih tulisannya dari gedein dan ID nya ini jangan lupa label filenya ini diarahkan ke blog karena kita yang pengen yang muncul tampilan disitu adalah nama blog nah muncul udah tadi ngetik 09A hasil tiknya itu kita simpan di folder tik ini kan ini kan folder ajamu titik sini ini kita klik dua kali ini muncul otomatis pada saat processing di e-cognition sesuai dengan nama ortonya ini kan nama orto aja paling satu di MC di dalamnya inilah hasil tiknya ini dia palm center point nah yang perlu dengan ingat setiap di ekspor itu namanya selalu palm center point jadi kalau mau kerja keseluruhan blog ini biasanya kami buat per folder contoh nih misalkan new folder ini disini saya buat tik up the link 1 blognya 09A nah ini terserah manajemen datanya gimana untuk mempermudah biar ininya nggak gabung-gabung dengan blok lain jadi ini saya tarik dulu ke folder sini nah sudah masuk datanya ke folder ini lalu ini tari name ini klik kanan aja di kanan rename shp-nya jangan dihapus shp belakangnya itu tik shp jadi disini diinformasikan tik up the link 1 atau aja aja up the link 1 blognya 09A enter oke namanya udah berubah sesuai dengan posisi bloknya data tik ini kita tarik ke sini juga taruhkan di paling atas nah muncul nah warnanya kita edit biar biar lebih jelas nah ini kebetulan sudah kita udah punya template template sendiri tik jadi kalau setiap tiknya itu tak rubah jadi warnanya kayak gini dalamnya kuning simbolnya tuh bulat luarnya merah nah hasilnya seperti ini kita zoom disini nah tampilannya akan seperti ini kalau kita zoom lagi tiknya itu akan mengikuti ngeja sendiri sesuai dengan skala tapi bisa diperhatikan tiknya itu selalu di pasenter tajuk lapasawitnya nitiknya kalau mau digedein juga bisa misalkan ini 4 yang berubah di simbolnya tuh jadi lapan besar ini pada saat tampilan skala 1 banding 400 mungkin sesuai tapi kalau kita zoom out pengaruhnya nah hatinya gede banget ini ganggu bisa pakai 4 nah balik lagi oke nah terus untuk mengetahui jumlah pohon di blok 09 berdasarkan hasil auto-conting yang tadi itu dari hasil tik ini layar tik nah layar tik ini saya klik kanan lalu pilih buka yang open atribute table begitu dibuka open atribute table muncul muncul informasinya kita lihat yang paling bawahnya aja di sebelah kiri bawah ini ada tulisan 0 out of 3705 artinya di blok ini pohon yang terhitung itu ada 3705 nah gitu mas tuh sementara moga-moga video ini bisa membantu kalau misalkan nanti ada yang perlu di buat lagi tutorialnya untuk yang lain kita inform saling tukar informasi HGWA gitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh